Kita beralih ke Palu, Sulawesi Tengah, misi penyelamatan buaya berkaluban belum juga berhasil. Ya, khawatir semakin membuat buaya stres, perburuan selama dua minggu berturut-turut oleh tim BKSDA dan ahli satwa asal Australia Metroid terpaksa dihentikan. Setelah dua pekan, Matthew Nicholas Wright dan tim Satgas BKSDA belum juga berhasil melepaskan ban yang menjerat leher buaya di Sungai Palu, Sulawesi Tengah. Sebenarnya akhir pekan kemarin usaha Matt hampir berhasil. Posisinya sudah sangat dekat dengan buaya. Namun sayang, harpun atau tombak yang digunakan Matt meleset. Khawatir membuat buaya semakin stres, perburuan intensif ini terpaksa dihentikan. Karena jika tidak, perilaku buaya bisa berubah dan berpotensi menyerang manusia. Meski memutuskan pulang ke negaranya, ahli satwa liar asal Australia ini pastikan belum menyerah. Kita akan berhenti, kita akan berhenti. Kita akan kembali dalam beberapa bulan. Dan di antara waktu itu, BKSDA akan bekerja dengan provodokan ini, membangun kemampuan ini. Saya akan kembali ke Australia, saya akan mendapatkan resursus, dan kembali kembali di sini dalam beberapa bulan. Tapi, hal yang penting tentang ini adalah kita akan biarkan provodokan ini. Sejak kemunculannya pertama kali 2016 lalu, buaya berkalungban ini langsung mendunia. Sempat menghilang, awal Januari lalu, buaya berkalungban ini kembali muncul. Dan menarik perhatian ahli reptil Matt Wright. Rahman Odi melaporkan untuk NET.